jadi sekitar jam 3 sore tadi kawasan bumitir di gerak dilanda hujan yang disertai angin sehingga banyak pohon-pohon di sekitar bumitir pada tumbang dan longsor begitu guys ini kita akan naik ke lintas bumitir nampak di depan maupun arah perlawanan terjadi kemacetan mulai jam 3 tadi guys dan ini sekitar jam pukul 11 malam bayangkan guys jadi mulai garaan sampai kali baru itu terjadi penumpukan kendaraan nah macet dapat kami informasikan guys jadi pohon yang mentumbang tadi sangat besar sekali sehingga melumpuhkan lalu lintas secara total karena kendaraan baik kendaraan roda dua apalagi kendaraan roda empat terjadi kemacetan tidak bisa melewati atau lalu lalu lintas macet total karena terjadi pohon tumbang yang memacetkan lalu lintas di bumitir ini hari ini kita barusan melewati bawasan makanan habib yang selanjutnya akan melewati tower sentral TVRI jadi kita masih mau merayap memecah kemacetan ini guys tampak diarah yang berlawanan juga kendaraan padat merayap begitu guys ini sudah mulai terurai guys setelah tadi adem mulai jam 3 sampai jam 11 ini juga terurai tampak tadi kendaraan berat eskavator seperti itu untuk mengingkirkan pohon segede sapi begitu deh guys sangat besar sekali makanya tidak bisa divakasi dengan alat seadanya harus menggunakan alat berat itu guys terjadi kemacetan lagi begitu jalan dapat 5 meter dah macet lagi guys tampak mobil besar nah berjalan hati-hati guys terus 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 sudah mulai jalan lagi gantrian lumayan panjang guys karena mulai jam 3 sore tadi hingga sekarang baru terurai jadi jalannya merayap dan tentu saja di sekitaran kawasan jalan bumitir ini jalannya sudah lumayan terang karena lampu penarangannya sudah cukup terpasang semua guys jadi penarangan jalannya lumayan terang tampak di arah yang berlawanan juga terjadi penumpukan kendaraan karena mulai siang tadi sekitar jam 3.30 sore yang disertai angin tencang begitu guys dapat kami informasikan bahwa jalan komitir ini merupakan jalan dan satu-satunya di lintas selatan jika anda ingin menuju ke kota Banyuangi ataupun ke Bali jadi kalau anda ingin ke Bali Anda juga bisa lewat jalur selatan ini anda juga bisa lewat jalur utara itu guys di ini kita baru sampai di radio repeater gunung kendeng ini guys jadi pemancar TVRI ataupun power telekom juga kereta api berada di di gunung gunung kendeng ini berada di pemancar TVRI gunung kendeng terjadi kemacetan di rintas jalan komitir pada hari Sabtu empatnya malam minggu tanggal 12 Januari 2019 kadang malam mingguan di jalan komitir ini udah mulai terulai guys tampak di depan bendaraan besar-besar sehingga jalannya lumayan merayap karena sangat padat dari arah yang berlawanan ramai juga ramai gitu guys nanti langsung kita kabarkan di titik otospot yang terjadi tahun seorang demikian guys oke guys tampak kemacetan yang panjang jalannya panjang akan turun ini dekati patuh gudang namun masih belum lihat titik longsorannya nanti kita kabarkan pada titik longsoran nanti tkp Oke sini adalah tempat titik longsoran tes tampak disana sebelah kanan kayu-kanan kayu besar ini menggunakan harus menggunakan alat berat yang tadi tidak akan dari jemput untuk lampu penerangan jalan juga dapat saya kabarkan untuk yang ini adalah banyak banyak nanti karena apa karena disana tadi di pohon tubang sehingga mengakibatkan kabel lampu penerangan yang terputus untuk di tkp nya sendiri dilakukan sistem buka-tutup guys jadi setelah satu lewat kemudian untuk yang harus yang berlawanan dibuka untuk lewat jadi sistemnya bergantian ini jaraknya sekitar 500 meter 500 meter dari puncak watu budang yes setelah lagi kita masuk di kawasan watu budang jadi pohon yang tumbang tadi pkp nya sebelum watu budang atau puncak di bumitir coba pokoknya sepede sapi ini sangat besar namanya butuh alat berat untuk pengevakuasi layak pohon kayu tadi guys yang untung berat guys ini saat ini kita masuki kawasan puncak watu budang guys untuk lampu penerangan jalan mati karena terputus tadi biasanya di kawasan ini cukup rame guys cukup banyak yang mudah-mudahan sampai yang baik atau menghabiskan waktu untuk bersantai-santai minum kopi dibuka karena kondisinya mulai jam 3 tadi terjadi hujan deras yang disertai angin kencang maka rasanya ini lumayan sepi dan rame nya banyak kendaraan itu guys sudah melewati jauh wadu budang di bumitir jadi jalannya udah mulai turun namun demikian kita masih berpapasan oleh kendaraan-kendaraan yang datang dari arah yang berlawanan yakni dari depan itu kali baru dari Banyuangi karena disana juga terjadi kemancetan jadi masih aneh mulai terurai ini sudah lumayan ajar pada pelancaran guys tapi masih bisa jalan rayap ini guys jika ada pohon tumbang jadi ada terlihat tadi ada dua titik pohon tumbang namun disini koknya ndak begitu besar ndak sebesar yang tadi guys ini juga ada kecil-kecil mau tumbang di sekutang ini dan juga terjadi longsor di longsor juga semuanya lagi macetannya cukup minta waktu hampir kurang lebih delapan jam mulai pukul 3 ngampet tadi hingga sekarang setengah 12 malam lumayan malam mingguan ini yang terjebak macet mulai jam sore tadi ya sekarang baru terurai pemacetannya nampak tadi mungkin karena lelahnya sehingga kendaraan yang disupirinya jatuh dari asfal sehingga kaki-kakinya kendaraan jatuh dan tidak bisa bergerak karena jenis kendaraannya pendek yang sedang kalau nggak salah jatuh di mobiliu jatuh dari asfal sehingga jatuhnya kedak bawah nyamput di asfalan jadi lagi macet lagi mungkin karena lelahan minggu macet karena jalannya jadi longsoran malam guys ini sudah mulai lancar guys kendaraan yang dari arah antipas sudah mulai tidak ada yang itu sudah terurai namun demikian banyak kendaraan yang juga sudah tadi putar balik karena anda sabar karena bayangkan mulai pukul tiga sampai pukul sepuluh malam udah baru bisa terurai banyak yang nggak sabar dan putar balik nah terjebak kemancetan kemancetan guys saat ini kita baru-baru saat melewati area kaufi bumitir sudah pancak terang sudah terurai namun demikian untuk lampu penarangan jalan masih padam karena abelnya yang tadi tertimpa mohon tumbang hujan deras ini termasih masuk Kabupaten Jember guys ini sudah hampir mendekati perbatasan antara Kabupaten Jember dengan Lanylang adalah perawasan merawan merawan tempatnya di atas terowongan merawan gitu guys tempat disini juga ada pohon waru yang tumbang di daerah merawan di atas seputaran terowongan kereta api juga terdapat pohon yang tumbang namun demikian tidak segede besar yang tadi guys di titik pertama ini sebelum masuk di puncak tempat itu gudang ini juga dapatnya damai ya bis macet ini guys karena tadi mungkin terlalu lama ada hantri ya di musimnya panas biasanya aja juga banyak pohon kecil-kecil ada tumbang karena hujannya merupuk merata mulai dari Jember sampai Banyuang Oh ya guys saat ini kita sudah masuk di kawasan patung gandrum ini merupakan patung paling ujung barat di perbatasan Banyuang ini sangat viral sekali guys karena apa hampir masyarakat yang masuk di kawasan Banyuang ini selalu menyempatkan diri untuk berhenti sebentar untuk sekedar melepaslah dan mengambil momen yang indah untuk berselfia di taman di kawasan patung gandrum di Banyuang paling pulau ini merupakan di kawasan jalan gunitir demikian guys oh iya guys dong gandrum tadi masuk ikut jamatan kali baru guys dan ini sudah kawasan stasiun kali baru thank you guys semoga info tadi bisa menambah kawasan anda untuk senantiasa terhati-hati dalam Jangan berpendaraan apabila terjadi jan atau jengkeras yang setiang angin lebih baik berhenti dulu dan Anda bertujuh demi kenyamanan atau keselamatan anda guys see you tetap setiap di channel ini wassalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati